Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin Oke, saatnya kita bahas yang crispy-crispy Video crispy, sobat-sobat Nah, kayaknya gak usah berlama-lama ya Siap mendengarkan hal-hal yang aneh Sob Sihat melihat yang crispy-crispy gitu Kali ini aneh suguhin video creepy, sobat-sobat, part 7 Let's go Video creepy pertama yang kita pilih di VCS kali ini Ada seorang papa muda yang ngerekam tingkah aneh anaknya Sob Nah, si pah muda ini kaget gitu Sob Anaknya asik main sama seseorang Padahal saat itu dia lagi sendirian ya kan Dan pas dicek, kalian lihat sendiri Sob Oh, itu kan kayak ada tangan ya Sob Itu anaknya main sama siapa itu? Sama Wawan Wawan jam segitu udah tidur to Sob Berarti sama Tatang, anaknya Pak RT Tatang pula Oke, mungkin sosok itu adalah temen goib si anak ya kan Yang mungkin nampakin diri di dunia manusia Serta si anak atau anaknya papa muda ini juga diem aja Sob Aduh, jangan-jangan dia ini kesurupan ya kan Kesurupan Tatang Gimana pendapat Sob Seorang pengendara mobil dikejutkan dengan pemandangan gak biasa ini Sob Pas lewat jalan tol di Cipali Di malam hari gitu Nah, dia ini kaget karena mobil kijang Innova yang ada di depannya Sob Bisa jalan walaupun tanpa sopir Kok bisa ya kan? Kita putar videonya Ya, bagaimana kalau misalkan kita berada di posisi si perekam? Ya, mungkin Sobat ada yang bilang palingan itu fitur mobil yang canggih gitu Bisa nyetir sendiri Bang Ya, bisa saja sih Tapi ini ada penjelasan teknisnya ya Sob Mobil yang ada di video itu Innova tahun 2015 sampai 2021-an Sob Yang mana Innova tersebut belum ada fitur autopilot atau bisa nyetir sendiri Sob ya Terkecuali tahun 2022-2023 Jadinya ya, ini agak merinding Sob Jangan-jangan mobilnya beneran disetirin sama yang enggak-enggak ya kan Oke, buat sobat-sobat yang pernah nyetir di dalam tol Apakah pernah ngalamin kejadian horror yang serupa atau berbeda tapi sama horornya? Selanjutnya ada video dari dua orang ghost hunter Sob Yang enggak sengaja ketemu sosok serem di daerah pemakaman Nah, awalnya sih mereka ngira kalau sosok itu adalah orang yang lagi sedih ya Nangisin keluarganya yang udah meninggal gitu Sob Tapi pas nengok, kayak gini Oh, deg-degan ya nontonnya Ini abang si perekamnya ya kan dateng-dateng mau ngingetin Udah, jangan nangis gitu kan Lagi ngapain sih nangisin yang udah nggak ada ya kan Dikira keluarganya yang di pemakaman ya kan Ternyata Sob Ideh, wewe gombel Wewe gombel nggak di luar negeri Sob Berarti ww gombel Malah bahasa Inggris Oke, mungkin ini hantu siapa Sob ya Kita udah pernah bahas gitu Dengan penutup kepala kayak gitu Ya, siapa lagi kalau bukan layorona Atau kuntilanaknya orang Amerika Latin ya Dan semoga saja dia nggak ngejar kameramen Kemunculan hantu Jepang seringkali bikin kita deg-degan ya Karena sering ada jumpscarenya Sob Nah, ngomongin video penampakan hantu Jepang gitu Ada dua cowok yang kedatangan tamu tadi undang Pas lagi merayakan kelulusan di kosan gitu Coba kita lihat Oke, hantu itu kelihatan kayak Kayak apa ya? Kayak lagi marah gitu Sob Apakah dia adalah korban dari cowok itu? Korban slot BAM Jadinya gentayangan Iya, hantunya kayak mau ngeremas kepala si cowoknya ya Bang, ramas dong rambut lu bau nih Aduh, hantu Jepang emang kadang-kadang sedeket itu Sob Yang ini juga masih hantu Jepang ini Sob ya Kalau tadi kan ada dua cowok yang kedatangan hantu pas lagi pesta ya Nah, kalau ini ada dua cewek yang lagi main kembang api Tapi ternyata ada yang mau ikutan main bareng juga gitu Ini videonya Nah, jadi keinget kata-kata legend orang tua ya kan Bener gitu kalau berduaan Nanti yang satunya setan Sob Tapi itu hantunya kayak memble ya Dan mungkin itu faktor kejauhan main kembang apinya ya mbak ya Jangan terlalu gelap gitu Emang ya main kembang api di terang-terangnya gak enak gitu Tapi kalau kejauhan takutnya ada yang nongol juga ya kan Syukur kalau yang nongol penjual baso, penjual gorengan ya kan Bisa makan dulu Sob Kalau yang nongol hantu, waduh Mau tetap dimakan bukan makanan ya kan Yang ada menghasilkan jeritan Sob ya Lari gitanya Seorang pria gak nyangka bakal diganggu maluk halus Pas lagi ngelembur di tempat kerjanya Sob Nah, entah kenapa gitu Kran air wastafelnya itu ngebuka sendiri Jadi dia itu berinisiatif buat matiin krannya ya kan Tapi pas nyampe di wastafel Tiba-tiba ada yang muncul Yang gundul emang suka ngagetin ya Kemana dia Sob? Kemana toso itu? Ya, kira-kira sosok apa itu Sob? Ciluk bak di wastafel ya kan Ada-ada aja Tapi udah bagus jadi wastafel Kalau nongolnya di pasar malam Dikira hantu-hantuan Beberapa warga curiga dengan sebuah tempat di daerah pegunungan Sob Karena sering didatangi oleh orang berpakaian aneh Tapi yang bikin heran Pas mereka kesana Orang itu gak ada kayak seolah-olah bisa menghilang Sob Dan ternyata ini tempat persembunyiannya Sob Oke, bajunya ungu-ungu Sob ya Nah, ini dari yang saya lihat ya Ini kayaknya praktek perdukunan yang sesat gitu Sob Cuman kalau di Arab sana Sob Sering disebut praktek ilmu sihir Atau jangan-jangan ini semacam ngipri atau pesugihan ya Itu ada lilin-lilin ya kan Mungkin aja pesugihan teletabis Tingki-winkki Hei! Ya kan jubahnya ungu Sob Kalau babi ngepet, hitam Haha, berarti kalau mau cita harus belang-belang ya Bang Iya, harus bintik-bintik harus belang-belang Aduh, bentar, bentar Iya, kenapa ya pesugihan pada pilih babi ngepet Kenapa gak cita atau singa gitu ya Biar takut yang punya rumahnya Sob Warga kota Istanbul, Turki Sob Kaget sekaligus ketakutan Karena langit kota tiba-tiba saja menghitam dalam sekejap mata gitu Ya, suasana kota yang awalnya terang Seketika berubah gelap gulitan gitu Karena muncul awan hitam yang datang menyelimuti kota Begini keadaannya Oke, bener-bener kayak udah malem ya Padahal waktu itu masih siang bolong Sob Nah, fenomena ini disebabkan karena awan kumulonimbus besar dan awan petir bersatu Sob Sehingga kumpulan awan itu menutup sebagian besar cahaya matahari ya Dan fenomena ini cukup langka ya Nah, itu secara teknisnya Sob Kalau misalkan kita berada di sana gitu Gak tau faktornya ini penyebabnya karena apa Itu kan jadi serem ya Aduh, ini mau kiamat atau apa? Ini hitam-hitam ya kan Awan padahal masih siang Sob Kamera drone tak sengaja merekam sosok misterius Pas ngerekam daerah pemakaman di Arkansas Nah, awalnya sih gak ada yang aneh gitu dari rekaman video drone tersebut Tapi pas drone sampai di sebuah makam keramat Perhatikan baik-baik videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke oke, itu kayak apa Sob ya? Macam kanguru gitu ya Tapi ngapain di kuburan ya kan? Ada juga kang gali kuburan bukan kanguru Sob Nah, katanya Sob ya Sosok itu adalah roh dari seorang ibu muda yang sedang mencari anaknya Jadi anaknya ini meninggal pas baru lahir Dan dia, ibunya Sob ya Nyusul meninggal juga beberapa hari setelahnya Oke, ini creepy Sob dan jalannya menyeramkan sekali itu Warga desa dibuat heboh oleh suara cewek cekikikan Yang suaranya itu kayaknya dari atas sebuah pohon mangga Sob Nah, bukannya takut atau pura-pura budek ya kan? Mereka malah rame-rame nyari sumber suara itu berasal Sob Begini kejadiannya Aduh, itu ketawanya ya kan? Aduh, terngiang-ngiang Sob Ini mbak kuntinya pengen viral apa gimana ini Sob? Pengen jus mangga tuh, Bang Mau beli ya kan? Pedagangnya udah tutup udah malem Haha, manjat aja deh Gue kan bisa terbang Dan ternyata salah pohon Sob Pohon jati, gak ada buahnya Hahaha, kuntilanak kena tipu Ya, dan itulah tutorial cara menangkap kuntilanak ya Menjebak kuntilanak Sob Oh iya, ini katanya terekam di daerah Indramayu Nah, gimana Sob? Itulah video creepy sobat-sobat versi warung sobat Agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Dadah kawan-kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya